Kegiatan serbuan vaksin yang digelar di Bandara Internasional Minangkabau, Padang Pariyaman ini dilakukan oleh tim vaksinator TNI Angkatan Udara Lanut Setan Sarit Padang. Di kota Padang, sebanyak 298 orang pelajar dari usia 12 hingga 17 tahun serta tenaga pengajar menjalani vaksinasi masal di Bandara BIM ini. Kegiatan ini dilakukan sebagai persiapan belajar tetap muka yang rencananya akan digelar setelah penerapan PPKM darurat di kota Padang. Kegiatan gebiar vaksin ini juga menyasar para pengunjung Bandara yang saat ini jumlahnya drastis menurun karena penerapan PPKM. Vaksinasi masal ini diikuti secara antusias oleh ratusan pelajar dan tenaga pengajar di kota Padang. Vaksinasi masal untuk pelajar dan pengunjung Bandara ini ditargetkan hingga 250 vaksin per hari. Menggelar di Lanut Setan Sarit sendiri dan juga menggelar di beberapa tempat bergabung dengan rekan-rekan lainnya dan stakeholder kesehatan TNI Polri juga melaksanakan perintah untuk menggelar kegiatan vaksinasi di Bandara Internasional Minangkabau. Demikian. Sasaran kita apa kemana? Sasaran kita tentunya mendukung 1 juta vaksin per hari. Ini khusus pelajar atau bagaimana? Pelajar seluruh lapisan masyarakat untuk pelajar sendiri usia 12 sampai dengan 17 tahun yang sudah dicanakan pemerintah kemarin. Ini apakah untuk persiapan belajaran tak muka nantinya atau bagaimana? Harapannya demikian. Saya juga melihat dari media sosial bahwa kalau sudah banyak pelajaran tervaksin secara lengkap maka pelajaran tak muka juga akan segera dilaksanakan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, AINES melaporkan.